Selamat datang dalam perjalanan memikat ke dalam dunia seni dan budaya. Pada episode ini, kita akan mengalami warisan kaya Batik Surabaya, sebuah seni yang rumit dan telah meresap ke dalam jiwa budaya Indonesia. Bergabunglah bersama kami saat kita mengungkap cerita dibalik motif yang memutau, makna sejarahnya, dan evolusi modern Batik Surabaya. Kisah dibalik Batik Surabaya, Bayangkan negeri yang melimpah dengan harta budaya, di mana seni berbicara tentang tradisi dan kebijaksanaan. Di Indonesia, Batik adalah permata yang mencerminkan keindahan dan keahlian yang tak tertandingi. Sejak zaman dahulu kalah, Batik telah menceritakan kisah para pengrajin yang berdedikasi dan kreatifitasnya, simbolisme tersembunyi yang terjalin dalam pola-pola rumi. Hari ini, fokus kita ada pada satu kota yang telah menghasilkan motif Batik yang memutau, mengungkap identitas uniknya. Surabaya Mengungkap asal-usulnya mari kita merentasi masa lalu, melacak akar Batik Surabaya. Akar Batik Surabaya melampaui kain belaka. Ia menghubungkan dengan jiwa sebenarnya kota ini. Meskipun jejak awalnya samar, para sejarawan percaya bahwa seni menenun pola-pola indah ini telah ada sejak zaman kerajaan Mataram. Seiring waktu, Batik Surabaya telah menjadi bukti kekayaan budaya Jawa yang hidup dalam kota ini. Evolusi Motif Motif-motif Batik Surabaya telah berubah seiring generasi, mencerminkan karakter berkembangnya masyarakatnya. Dari Batik Tulis yang dihasilkan dengan tangan terampil hingga Batik Cap yang diproduksi secara massal, Batik Surabaya telah bergerak seiring waktu. Kita akan mengupas keindahan dan kesan budaya yang terkandung dalam berbagai motif batik khas Surabaya. Motif Kembang Semanggi Motif Kembang Semanggi memancarkan kesenangan dan kemakmuran. Daun empat yang melambangkan harmoni dalam kehidupan, fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ini juga mengajarkan pentingnya semangat kebersamaan dan kerjasama dalam masyarakat Surabaya. Motif Saunggaling Saunggaling menggambarkan jiwat satria dan kebanggaan. Ayam jago dalam motif ini mencerminkan semangat tak kenal menyerah dan keberanian dalam menghadapi segala tantangan. Motif Cheng Ho Motif Cheng Ho adalah penghormatan pada jejak sejarah yang abadi. Kapal melintasi sungai menggambarkan perjalanan laksamana Cheng Ho yang inspiratif. Kapal ini mengajarkan tentang eksplorasi dan tekad untuk mencapai tujuan. Motif Ujung Galuh Motif Ujung Galuh menggambarkan tarikan antara selamat dan bahaya. Pertarungan antara siu dan buaya mengajarkan tentang keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi ketidakpastian. Motif Mangrove Motif Mangrove memukau dengan gambaran pohon bakau yang tumbuh di sepi pantai. Seperti pohon bakau yang bertahan di tengah pasang suruh, masyarakat Surabaya juga memiliki semangat untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Motif Kintir-Kintir Motif Kintir-Kintir menggambarkan keindahan alam dan keragaman hayati. Kintir-Kintir adalah ikan yang melambangkan keanekaragaman alam dan kehidupan. Motif Abdiboyo Motif Abdiboyo adalah gambaran tentang keindahan bunga dan kemurnian. Bunga selalu melambangkan keindahan dan harapan. Motif Remo Surabaya Motif Remo Surabaya adalah kepaduan antara seni tari remo dan keindahan alam. Ini mengajak kita menikmati setiap irama kehidupan dalam harmoni. Motif Gembili Wonokromo Motif Gembili Wonokromo menggambarkan simbol kemandirian dan keberanian. Gembili adalah alat tradisional untuk mengangkat beban, mengajarkan tentang pentingnya kemandirian dan keberanian dalam menghadapi rintangan. Motif Kembang Bungur Motif Kembang Bungur adalah gambaran tentang keindahan dan ketenangan. Pohon Bungur melambangkan kedamaian dan keindahan alam. Motif Sparkling Motif Sparkling adalah gambaran tentang kejayaan dan kebahagiaan. Seperti gelawan bumerlap, mengajarkan kita untuk bersinar dan meraih kejayaan dalam segala hal yang kita lakukan. Setiap motif Batif Surabaya memiliki pesan hidayah yang mendalam dan mengingatkan kita untuk lebih menghargai keindahan, keberanian, dan nilai-nilai dalam hidup kita. Batif Surabaya bukan hanya selembar kain, ia adalah musik kekuatan hidayah dan sening. Ia berbicara kepada kita melintasi waktu, membimbing kita untuk menghargai tradisi sampeil yang meragak puluh perubahan. Saat aktif kita meresapkan diri kita yang berjalan dalam setiap sekolah, Batif mengatakan bahwa Batif Surabaya tak butuhkan hanya bentuk sening. Ia adalah warisan dan hidup yang terus menginspirasi dan menyatakan kain kita. Terima kasih telah menonton!